Ribuan tenaga kerja honorer dari berbagai unsur seperti guru honorer, Satwa PP, Bidan hingga Pamdau mendatangi gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para tenaga honor yang tergabung dalam Komite Nasional Revisi Undang-Undang ASN ini datang dari sejumlah daerah di Jawa Barat dengan tujuan untuk mendukung DPR RI merevisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menilai jika revisi Undang-Undang ASN nantinya bisa merubah nasib para tenaga kerja honorer yang selama ini terkantung-kantung tanpa status yang jelas. Selain itu, revisi Undang-Undang ASN juga bisa mengakomodir sistem jaminan sosial nasional kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Selama aksi berlangsung, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto terganggu lantaran aksi masa yang menggunakan separuh badan jalan. Beto Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.